Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Momen paling sering ketawa justru sebelum tidur pas selimutan gitu gak tau kenapa. Itu selalu ada hal kecil yang bisa diketawain. Apa tuh kira-kira? Ya pas aku buka celana liat. Masuk ini dong. Kecil ya? Sama. Nonton apa dia ya? Nonton apa nih? Oh iya dia udah begini begini gue lupa. Nonton apa sih? Lobet. Kita ke prank, kita ke prank. Tonight's show premiere! Guys guys! Hey, main musik! Keren. Belah lu ketularan ebel nih gue. Atau lu ada yel-yel buat main musik? Gak ada buat main musik. Maksudnya lu gak bikinin. Kan maksudnya kita adalah the best band ya. Tapi personalnya dulu tuh masing-masing tuh punya ke apa namanya profesi masing-masing. Pribadian. Kayak nih Epe kan sekarang vokalis nih? Iya. Iya kan? Dulunya apa sih? Janti. Gue jangan, T. Gue sudah terasa dia di acara lawak-lawak telepise. Dipasti jaminan ger-ger-ger. Gong-gong-gong. Oh, oh, oh. Jadi dulu dia apa sih Epe ini sebelum saya di vokalis? Pekerjaannya itu apa ya dia? Dia apa ya? Dia gak tau. Sebut aja sebut. Sumpah gak tau gue. Dia itu, dia itu yang nyeleksi Wijen di onde-onde. Nyeleksi Wijen di onde-onde. Jadi onde-onde dia milihin tuh. Uh, lewat banget hidupnya. Hanya Wijen terbaik yang boleh nempel di onde-onde dia. Itu dia yang nyeleksi. Bagus menurut gue. Dia yang nyeleksi. Menurut gue berjasa. Bener-bener. Jadi pengerjaannya Epe dulu gitu ya. Nyeleksi Wijen. Nyeleksi Wijen. Gue kira tadi pekerjaan dulu bapaknya Ebel. Enggak ya? Bapaknya Ebel. Bapaknya Ebel kan bukan pekerjaan. Mirip loh dia. Tak tahu siapa. Tapi buat kalian. Kalau mau nonton-nonton Tonight Show dari awal. Bisa langsung nonton di Netverse ya. Iya. Gak cuma program Tonight Show aja. Tapi ya juga ada program eksklusif Netline-nya. Langsung nomor aja ya. Langsung lah. Udah masa ketinggalan zaman mat. Kalau belum-belom-belom pake Netverse. Pake-pake-pake Netverse. Perantai all the time. Masih ada yang gue tutupin. Tentang perasaan gue ke lo. Gita. Lihat gue. Cinta memang kadang sulit diungkapkan. Terlebih lagi, Rasa sayang yang berubah menjadi cinta ke sahabat. Apakah persahabatan ini Akan tetap kuat karena adanya cinta yang lebih? Suami istri. Suami istri. Suami istri. Kali ini pasang suami istri. Bener kadesta. Ini kocak nih mereka nih berdua. Sering dateng kesini ya. Dan konten-kontennya mereka juga menarik gitu. Cocok gitu ngeliat itu mereka berdua deh pacaran. Sering FGP ya. Juga aktif, dinamis, bahagia. Bener-bener langgeng selamanya. Amin. Amin. Udah setahun nikah. Udah setahun. Hampir setahun. Hampir setahun. Sebelum pacarnya juga Joshua udah sering dateng ke Tonight Show. Tapi sama yang dulu ya. Iya. Bukan sama film-filmnya sama karyanya. Iya gitu. Sama mantan sama mantannya. Eh gimana setelah setahun menikah. Gue nanya Clay dulu deh. Ada perubahan-perubahan apa. Tercapai belum jalan-jalannya. Kan katanya mau jalan-jalan waktu itu. Iya tahun depan kan ya. Oh iya ya. Ini gara-gara Tonight Show ditanyain lagi udah lupa dia. Udah udah sempet jalan-jalan kemarin. Ke... Bali. Ke Bangkok. Ke Bangkok. Perubahan-perubahan apa yang lo alami dan lo dapatkan dari orang ini. Berat badan. Beneran. Beneran. Naik 6 kilo. Saya juga. Saya juga. Aku malah 15 kilo. Serius. Masih sih? Iya. Lah istrinya sendiri gak benar ya. Iya nih. Emang gak gak gak. Kalau dia mau tambah berisi. Enggak sih. Cuman masih sampai 15 kilo. 15. Ya udah gitu doang. Apa-apa yang menyebab. Gara-gara kalian sering masak-masakan. Atau. Sering order makanan di rumah. Atau. Apa yang bikin. Perubahan apa ya. Jarang gerak. Hah? Mager gitu ya berdua. Lah gimana jarang gerak. Apa enak. Harusnya ada olahraga yang bisa dilakukan bersama. Ya olahraga ada. Kayak kita misalnya setiap hari. Suka jalan sore di kompleks. Eh Claire kenapa kata. Ya kamu mungkin jarang gerak. Ya gerak lu doang Jus. Enggak bukan maksudnya. Dia kadang ngurusin apa-apa. Wah enak kayak gedebok pisang dong tuh. Lebih sering di rumah. Ada hal-hal baru gak yang lu ketahui soal Clay? Jus. Ya kalau Clay ternyata tidurnya ini. Ngorok. Enggak bukan ngorok. Giginya diadu gitu. Aduh iya besar. Lu juga lu? Enggak. Enggak gimana kan gua turur kesering gitu. Agak pernah gua seumur umur kegak pernah. Kan tidur Pak Vincent. Lu tidur gak tau. Enggak ada semua orang kan. Enggak sih yang gini-gini ya. Ya itu. Kerapa lu bunyi. Salah bukan gua itu. Itu siapa ya? Lembu. Itong apa lembu gitu. Bukan-bukan gua pernah ini diomongin. Ih gimana sih. Kita kembali ke dia aja ya. Oh iya oke. Tapi. Emang iya? Enggak. Sama suka mimpi. Hampir tiap malem nih mimpi. Loh mimpi kan seru kan. Mimpi kadang ngigo. Kadang kalaupun gak ngigo. Paginya diceritain. Sampai di titik gak seru lagi denger ceritanya. Kayak yang tadi malem aku mimpi seru banget. Iya. Karena di mimpi tuh aku bisa kontrol gitu. Kayak kesini A kesini A gitu. Iya dia bisa gitu. Kok enak ya? Iya enak kan. Terus ada beberapa tempat di mimpi tuh yang kayak pas mulai mimpi. Oh disini lagi. Gitu. Kok gua sampe tidak pernah mengingat mimpi gua loh. Ih seru tau. Seru banget. Dia kayak metaverse gitu. Iya ada dunianya di mimpi gitu dia. Dan lu setiap hari mimpi? Setiap tidur. Dia pernah mimpi ketemu satu sosok ngikut sampe dia bangun. Hah gimana maksudnya? Kalau itu ini. Setan dong. Iya kalau itu mistis. Ketemu aku ya di mimpi kalau gak salah. Eh lu bukan setan. Bentuk lu doa. Kalau itu mistis. Kenapa? Kenapa? Gimana ketemu dia gimana? Itu yang kata orang apa sih? Astral. Astral Honda Motor. Astral Honda Motor. Astral. Astral Projection. Astral Projection. Astral Projection. Astral Tondal. Awalnya itu juga. Aku gak ngerti sebenarnya itu apa. Cuman aku dijelasin sama ini. Tahu gak sih youtuber Vilo. Vilo. Vilo Sebastian tau gak? Oh iya. Vilo. Vilo tau tau. Itu kasuannya Vino Bastial ya? Vilo Sebastian. Vilo Sebastian. Astral Motor. Dia yang kasih tau kalau Klee itu tuh namanya lu Astral. Jadi si sosok tersebut ngikutin aku dari mimpi sampe aku bangun. Karena saat di mimpi aku ngajak ngomong dia. Hah? Kayak. Singkat ceritanya pokoknya aku kayak ngomong eh lu tuh cewek yang tadi diomongin ya gitu. Padahal beliau adalah si sosok. Gitu. Terus tiba-tiba kayak cewek tuh misalnya bener-bener disana tuh. Tiba-tiba kayak deg 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 deg. Terus ke depan muka tuh sepas aku melek dia di depan muka aku. Gitu. Gitu. Dan ini beneran. Ini sebelum nikah ya jadi bukan gue ya. Maksudnya bukan gue yang gitu di atasnya. Gue berarti cowok-cowok lain tuh. Oh bukan gue. Karena sih berarti. Ibaratnya. Mungkin mantannya ya. Lu gak teriak. Lu gak takut ya? Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa teriak. Gak bisa teriak. Gak bisa teriak. Terus ilangnya gimana? Mungkin sekitar lima detikan kayak. Terus abis itu dia ilang. Terus aku doa terus tidur lagi. Ini pas banget cerita horror ini kita juga akan menyambut. Tentara akhirnya ada hello dog ya. Halloween! Hello dog gak serem dong. Hello. Baik. Mana ada perayaan hello dog. Orang-orang mau kemenju dokter. Halloween. Isinya keluhan-keluhan asam murah. Kalau Joshua. Eh Josh. Selain tadi mimpi-mimpi apa. Ada yang berubah gak dalam hidup lo? Maksudnya apa yang paling berasa? Setelah menikah gitu. Jadi lebih. Perhatian sama orang tua. Malahan. Kenapa setelah pisah rumah sama orang tua jadi lebih kangen. Jadi lebih sering telepon. Lebih khawatir kalau orang tua ada apa-apa gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin kita gak pernah se care itu jadi lebih care. Nah ini agak spoiler dikit ya. Begitu kalian punya anak. Itu jauh lebih lagi lo ngeliat orang tua. Oh iya. Maka jauh lebih menghargai. Kan nyokap dulu sering bilang kamu jangan kurang ajar sama mama. Nanti kamu, anakmu akan gitu. Itu kejadian beneran gak? Misalnya ngeliat. Jangan gitu. Ya gak sih. Jangan ngomong gitu. Kenapa? Mendingan jangan. Oh gak boleh ngomong gitu ke anak? Ya takutnya kan omongan itu kan kita doa. Oh iya bener-bener. Jangan. Ya jangan lah muda-muda gitu. Tapi gitu gue sih ketika anak pertama ngeliat istri gue melahirkan. Ini dari seorang suami ya. Gue jauh lebih. Betul. Wah gila ibu gue dulu begini begini begini. Orang bapak gue langsung lepon gue. Ibunya desa gue langsung. Gak apa? Tapi begitu gimana? Gimana cewek gitu yang mengalami. Gue pertama liat istrinya Vincent lahiran nih. Yang ngelahir istri gue lagi. Lo liat istri lo sendiri. Jadi lo ngeliat ibunya istri gue. Lo lahirin istrinya. Ribut banget tuh. Istrinya Vincent lahiran. Bukan ibunya istrinya. Banyak bumbu hari hati dong yang lo liat. Oh ini beda lagi nih. Eh salah-salah itu. Salah-salah. Salah-salah. Balik lagi. Kalau Clay apa yang lo liat dari Joshua yang? Perubahan lah. Perubahan. Ada gak sih lo keliatan belum sih? Selain berat badan lah. Belum ya? Masih aman ya? Cranky. Nah ini. Cranky nya lebih berasa. Itu kalau kamu dapat kan waktu di pacaran. Mungkin karena jarang ketemu kali ya. Kalau ini kan benar-benar bisa hampir 24 jam ketemu. Jadi kalau dia mulai cranky udah keluar aku udah yang kayak udah mulai kayak gini udah males. Udah ngomong aja gitu. Sejak keluar dari naif emang cranky lebih. Cranky. 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 Tapi Clay kalau dia di rumah kocak gitu gak sih? Sering lucu-lucu gitu gak? Kocak gitu. Jayus-jayusnya dia itu. Ada aja celutokannya justru. Kayaknya iya sih dia. Kayaknya iya dah. Sama ya. Tapi setipe gak sih sama kamu juga gitu gak sih? Kita momen paling sering ketawa justru sebelum tidur pas selimutan gitu gak tau kenapa itu. Itu selalu ada hal kecil yang bisa diketawain. Apa tuh kira-kira. Ya pas aku buka celana liat. Lan! Oh segini doang. Lo kecil ya? Sama. Di rumah berdua-doaan doang udah. Berdua. Pernah-pernah telanjang lari-larian gak? Ya kan suami istri berapa? Paham. Pertanyaan macam apa aku sih? Lo bukan. Belum kepikiran aja sih. Bisa juga sih. Lu senang gitu sama suaminya Esti. Nanti, buka Pak RT. Apa ini ya? Join lagi. Aku ikut dong. Sampai bawa KTP. Ngayal, ngayal. Kalau gak dateng, camat dateng semua tanya. Pesta Purba tuh. Tapi aku juga sering buat konten ya. Kalau gue liat konten kalian lucu lucu. Emang Joshua seneng ya kalo diajak bikin konten gitu. Gak suka dia sebenernya. Malah gak suka. Gak suka. Tapi dia jalanin aja. Bukannya Joshua yang. Ya demi rumah tangga. Gimana dong. Apa? Engga dia justru. Joget-joget gitu Joshua ikutan joget. Yang bikinin dong please, please, please. Aduh enggak. Ya, ya yang bikin yang. Terus kadang aku pancingnya. Katanya kamu sayang yang. Nah gitu. Di kuncinya jawabannya jadi yaudahlah ayo gitu. Akhirnya mau gimana kan. Gak, kita masih ada satu yang kamu belum lakuin. Ya itu. Yang itu. Hai, I'm Dory. Gak tau aku. Gak tau, gak tau. Buat dong. Gak, makasih. Katanya kamu sayang sama dia. Iya sayang. Cuma maksudnya itu kan di uploadnya di dia ya. Maksudnya gak dapet apa-apa gue gitu loh. Kalau ada komisi sih. Jangan perhitungan dalam suami istri. Gak boleh. Ayo lo di omel sama suhu-suhu. Duitmu, duitku, duitku, duitmu. Oh, bagus. Duitmu, duitku, duitku, duitku. Duitmu, duitku. Enggak sih lebih ke apa ya. Lebih ke. Kan joget gitu kan. Kayak gak kagok aja ngeliatnya juga. Oh tapi lu luas juga loh. Teng, tereneng, tereneng. Orang Instagram dia tulisannya dancer. Ya itu kan cuma. Serius dia. Iya. Serius dia. Serius dia. Serius kadang-kadang. Gak bisa marah. Dia aneh kalau marah. Iya ketawain gue kalau marah. Aneh kalau marah itu kayak gimana marahnya. Lagi debat nih dan 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 dan. Terus dia ngomongnya agak keras. Aku langsung kayak. Ketawa. Aneh banget. Iya gak ada harga diri banget. Gak cocok ya? Gak cocok dia kalau marah. K-pop pun masih K-pop. 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 Malah kayaknya sekarang lebih K-pop. Aku deh. Oh jadi. Ini abis nonton konser K-pop kemarin. Apa? Oh iya. Twitcher. Bukan. Twitcher twice. Bukan. Seventeen. Oh. Irfan. Bukan. Gak ada. Bapak Korea Seventeen. Seventeen. Lalu. Boy band gak? Boy band. Lalu bulu tangkisan gimana? Katanya lagi rajin banget main bulu tangkis juga. Itu kemarin gara-gara Bang Valen ngajakin turnamen. Yaudah lah daripada malu-maluin kita harus latihan. Tapi lu emang les ya? Bulu tangkis? Emang main bulu tangkis dari dulu? Dari kecil bokap main. Terus di rumah dulu ada lapangan bulu tangkis jadi main sering. Orang kaya lu kecilnya. Ya kan dia kecilnya gimana sih? Namanya seleb dari Cilik ya kan? Wah. Tapi gedenya malah berkurang ya? Iya lah. Gedenya malah kayaknya lebih ke salep ya. Salep-salep. Tapi lawan gue menang gak? Wah. Kayaknya sih. Lo majebret kemana-mana? Imbang kemarin. Karena gak tanding. Oh ya berarti kalah sama Vincent. Majebret kalah kok. Tipis kan kemarin kalahnya. Emang straight set kemarin? Straight set. Oh iya. Tapi gak apa-apa lah. Disemas kena mukanya. Nanti kamu kemarin main deh. Ayo, ayo mau mau mau. Kan kita tayangin di internet. Klee kapan-kapan bikin tiktok sama gue yuk. Kita joget-joget bareng. Lo tiktok harus banget lu. Sangat sama Klee mah. Kalau lakinya gak mau ya sama gue aja. Kalau lakinya udah malas-malasan bilang aja sama gue ntar. Dan lu sekarang lagi sering ini Klee lagi ke... Pilates. Karibian. Pirates. 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 Tapi katanya kamu ngageran. Itu kan Pilates harus effort capek. Itu yang pake tali-tali gitu ya? Macem. Macem. Justru aku kan ada masalah... Skoliosis. Skoliosis. Belakang. Skoliosis. 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 Skoliosis ringan di bawah. Terus katanya Pilates bisa menyembuhkan. Jadi aku mulai coba Pilates. Awalnya sih enjoy ya. Kok lama-lama effort gitu. Iya. Jadi kemain sempet sebulan. Enggak. Terus tapi dikejar-kejar terus. Tapi selagi cari olahraga yang mager aja gitu ya. Yang deket rumah. Kan tiduran doang kan Pilates senderan. Tiduran gitu. Enggak capek banget. Coba-coba. Oh cuman nunduk-nunduk. Iya gak tau banget. Coba-coba. Giat Jenny Blackpink Pilates lah iya itu dia santai yang. Jadi pengennya olahraga yang mager aja yang deket-deket rumah. Pernah coba merpati putih gak deket rumah. Bela diri ya. Bela diri belom sih. Belom-belom. Tapi ini yang gue tau bahwa Joshua sama Kalini kan sepakat menunda punya ngomongan ya. Iya. Memang-memang masih mau menunda dulu. Iya sih sejauh ini. Karena. Alasan apa sih? Cuman yang pertama karena masih pengen pacaran. Terus ngeliat temen-temen yang seumuran udah punya anak kok kayaknya tanggung jawabnya kita belum siap gitu. Iya. Orang tua sih udah pada ini ya udah pada kode-kode gitu. Cuman kita bilang sabar ya ntar dulu ya. Jadi jenis pengaman yang dipakai apa? Tadinya. Kalau gue saran gue sih mendingan udah gak usah tunda-tunda. Orang gak ditunda-tunda aja kadang-kadang juga kan belum tentu jadi. Betul 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 betul. Ayo coba. Eh coba. Gimana sih? Ayo. Semangat. Iya iya iya. Mungkin sebentar lagi. Jadi pasti diplastikin jadinya apa gak mana? Enggak deh ujungnya lubangnya dipake lem korea katanya ya. Wah gimana ya budd? Tar pipisnya gimana? Keluarin di luar deh ya. Keluar jendela ya. Aduh lagi-lagi mau ngotong rumput. Apaan nih? Enggak gak itu-itu pilihan kalian lah. Kalau-kalau jaman sekarang gue rasa juga. Istri mah bebas aja. Iya. Ada kan juga pasangan yang gak kita gak mau punya anak. Gak mau punya pun juga gak. Kita mau dope. Ada yang kayak gitu juga. Kalau kita sih gak sampe yang child free gitu. Tetep pengen punya anak. Cuman kalau sekarang kayaknya. Nah itu makanya dia kan tujuan akhirnya tetep pengen punya kan. Betul. Nah kalau nasihat-nasihat yang itu akhirnya gue terapkan ya. Buat aja dulu lah. Untuk jadi juga gitu. Iya bener sih bener-bener. Iya tapi kan ya. Itu kan masing-masing pasangan punya pertanyaan. Iya bener sih. Ken sih sampe sekarang juga masih menunda. Enggak aku juga bener-bener banget. Iya lakinya kan. Apa kerjaan aku udah karik. Tapi bikinnya semangat ya. Pak gimana ya. Ya nanti. Maksudnya nanti bikinnya semangat. Nah kalian udah tipe nyipir apa gimana? Kita ngomongin soal husband and wife. Oke. Wife's rules ataupun husband rules ya. Ini pertanyaan. Oke. Ya mungkin. Abis gue ngomong yang bahaya deh kita. Panik-panik. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Naik turun. Kita ke naik turun. Pertanyaan itu tentang suami istri gitu ya. Ada ga rules-rules kayak gini buat. Ini Clay mungkin yang jawab ya. Oh ini kayak tiktoknya Dul sama Tissa nih. Boyfriend rules. Iya. Tapi ini husband rules. Ini emang dari Dul ini. Oh emang dari Dul. Dul ini memang pertanyaan kita pake. Dulu sama Sarah kalo sama Sarah ini. Waduh. Oke. Nganter temen cewek. Boleh ga Clay? Tergantung se urgent apa dan siapa. Dan nganter kemana ga sih kalo ke Jerman gitu kan. Gak kalo temen cewek aja bisa pulang bareng nih. Kayak lagi syuting bareng tiba-tiba. Eh Clay ini aku nganterin si Siska balik ya ke rumah gitu. Dia tuh udah gitu misalnya dia. Josho lu balik kemana? BSD. BSD. Nah ini luar di Bogor. Luar di Cipinong gitu. Itu ga sekalian sih ga Sarah tuh ya. Itu kayaknya tanpa aku larang pun dia udah mager deh. Iya sih. Gak maksudnya kalo misalnya nganterin cewek bermasalah ga? Kalo tiba-tiba dia ga mager dia niat gitu. Bermasalah sih. Iya kayaknya bermasalah. Walaupun temennya emang temen gitu. Makanya tergantung kalo aku kenal. Aduh lama ini game younger. Kalo temen-temen yang baru kenal temen syuting lah. Temen kayak misalnya. Gak boleh, gak boleh. Oke. Oke sekarang ngantian ya. Mas Men's Rules. Dari Clay buat Jojo. Coba boleh ga Jo kalo pulang pagi Claynya? Pulang pagi? Misalkan dia sama temen-temen yang party. Pulang pagi. Boleh dong tapi ajak dong. Gak deh sendiri. Gak deh sendiri. Oh sendiri. Sekarang ada meet time sama temen-temennya. Boleh boleh boleh. Asal bilang aja sih. Oke. Karena kan daripada nungguin mendingan tinggal tidur. Pulang misalnya pulang-pulang mabuk inek pecah gitu ya. Ebel, ebel. Joss. Joss buka pintu Joss. Joss buka sitik Joss. Joss buka sitik Joss. Pop loh dong. Lanjut SD. Oke. Post rulesnya adalah like foto cewek-cewek di IG. Yaudah gak apa-apa. Saksi-saksi lagi. Tapi posternya yang hot gitu. Maksudnya yang lagi di pantai misalnya. Nah ragu nih ya. Yang bajunya jiplak-jiplak gitu. Wah bone beatles tuh. Waduh ben jiplak. Boleh gak? Sebenernya sih berat hati ya. Tapi selama ini dia sudah melakukan. Gak gak gak. Kpop lah kpop. Yang di likes. Ya kalau lo kak. Maksudnya temen-temen SDF kan suka ada banyak yang. Public figure yang suka foto-foto di pantai. Ya pakai bikini. Ya mungkin temen tapi di likes sama dia. Enggak kalau ini bukan temen gitu kak. Random aja. Random aja kan di Instagram explore gitu. Temen tapi gak deket-deket amat gitu. Misalnya temen-temen siapa pakai bikini terus di likes gitu. Masalah gak? Kayaknya bukan jadi masalah deh. Jadi kayak aku ya. Akunya insecure. Oh tuh Josh. Janganin Josh. Ya oke deh. Lain kali aku like foto cowok pakai bikini deh. Cowoknya pakai bikini. Ada ntar bisa ya. Gak pasti. Oke gantian ya. Yuk boleh gak kalau Clay cacatan sama mantannya? Boleh. Boleh. Orang sudah terjadi dari pacaran. Dan memang konteksnya temenan aja sih. Bukan yang gimana-gimana. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Sebaliknya pun kayak gitu. Balik ya. Kayak kauin mantan. Orang kita masih ketemu sama salah satu mantan yang jojo juga kok beberapa kali nongkrong. Mantanku itu bahkan waktu kita nikah dateng dan masuk ke kamar pengantin. Ke kamar pengantin. Iya serius. Pas malem ya? Pas abis nikah. Iya kan rame-rame maksudnya. Pas lagi itu di nunjukin. Belum aku gak gitu. Gitu. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Sampai situ dong. Malem pertama capek gak ngapa-ngapain. Oh gitu. Jadinya malem keberapa tuh? Gak, gak usah. Gak ditanya malem keberapanya. Heran. Gak apa-apa. Gak kepo ya? Maksudnya gak nanya-nanya. Gak apa-apa gitu ya jadi temen-temen. Masa lalu biarkan berlalu gitu ya? Iya. Oke. Coba what's rules lagi ya? Handuk basah taruh di kasur. Gak boleh. Ini sering dia. Gak boleh. Tapi cowoknya sering begitu dah. Iya. Kok gue yang ngelakuin itu ya gue? Lu cowok emang. Gue yang sering banget diorain sama Edo. Lepek gitu loh spraynya. Tapi kan ya maksudnya nanti akan, yaudah nanti kan dia akan angkat juga gitu. Lepek. Demek, demek. Iya demek. Demek. Kalo, kalo, itu kan ada basah. Kalo kucing basah gitu taruh di kasur. Lapan. Abis kecemburbon. Ngapain lu taruh di kasur. Oke. Terakhir ya. Jo boleh gak kalo Klee pake baju seksi? Boleh-boleh aja badan-badan dia. Terserah dia. Oh iya? Iya. Karena ada aja cowok yang larang-larang kan. Gak ngebolehin. Kayaknya si Jo lebih santai dibandingin. Kalo Klee lebih banyak. Biar gue nya juga agak longgar dikit Bang Vincent. Kalo gue nya terlalu ketep ntar gue lagi yang ribet. Oh. Tapi Jo so ini kayaknya baik ya Klee ya? Baik-baik banget. Buah seorang ini kayaknya baik. Dia kan punya lain Jo so itu ya? Makanya kalo dia marah aneh. Itu loh. Tapi memang ya baik itu kan karena... Ya mau dihadapin apalagi. Gue aneh deh. Gue pernah marah. Dia cuma bilang gini. Ya ampun kamu jawa banget. Emang udah medok ya? Lu kan gak bisa bentak buat orangnya. Jadi luarnya medok. Marahnya gimana sih? Emang orang Jawa, orang Padang, Batak yang ngedumel aja. Ngedumel aja. Enggak ngedumel. Kita emang kita selalu omongin. Kayak aku orang timur kayak anakku Papua. Jadi aku lebih kayak... Gitu. Emang bawaan dari keluarga. Iya, iya. Nah Jojo tuh emang lebih ke... Halus. Jadi gini. Jangan lah kayak gitu. Gitu. Tapi udah mau naik? Ngedumel. Kayak orang dibilangin mebe-me gitu. Gak ada yang lebih. Hei! Gak kayaknya. Gitu. Jangan banget kamu tuh aku gak suka. Enggak gitu ya. Gak kayak gitu. Gak angin gak pasti. Aku suka mungkin kamu. Cuma gitu. 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 Dia selalu bilang. Aduh kamu jawa banget. Gitu. 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 Baiklah Joshua. Suherman. Dan Clearing Clay. Mudah-mudahan sih. Happy selalu ya. Amin. Terima kasih. Hingga akhir masa berbuat. Amin. Sorry. Sudah-sudah peningkat? Baru setahun. Dan semoga lagi banyak konten-konten kalian berdua jadi tahun. Dan juga banyak konten-konten dance di TikTok nih. Tunggu banget. Ganser kita. Kaku ya. Tadi Joshua udah ngijinin kalian buat pake wajah seksi, kamu juga kan ngijinin Joshua pake wajah seksi. Ijin, Min. Selain kalo itu ditunggu postingan baju wajah seksimu, gue akan... Mulai dilihat gak? Terima kasih sekalian kalian dan juga Joshua sehat-sehat selalu. Thank you, my music, all crew. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ration Premiere. God, God, God! Terima kasih telah menonton!